Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Ilman Apiasi Channel yang membahas tentang sekitar dunia penerbangan Sama-sama kita ketahui bahwa Kasus COVID-19 di Indonesia Sudah menurun Indonesia kembali membuka Pintu masuk bagi warga negara asing Pemerintah kembali membuka pintu masuk Bagi warga negara asing ke Indonesia Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 Tentang pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian Dalam masa penanganan penyebaran COVID-19 Dan pemulihan ekonomi nasional Peraturan tersebut Diteken Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Pada hari Rabu 15 September 2021 Dikutip dari Laman Imigrasi Pada hari Kamis 16 September 2021 Tentang diterbitkannya Diterbitkannya peraturan keimigrasian tersebut Pembatasan masuk WNA Ke Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 Dinyatakan tidak berlaku Kepala bagian humas dan umum Direkturat Jenderal Imigrasi Arya Pradana Anggar Anggakara Menjelaskan Permenkum HAM Nomor 34 Tahun 2021 Memberikan izin masuk kepada orang asing Pemegang pisah Atau izin tinggal yang sah dan berlaku Ada pun untuk Peraturan perjalanan Menggunakan transportasi udara Yang berkunjung ke negara Republik Indonesia Seluruh pelaku perjalanan internasional Wajib melakukan tes COVID-19 Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pada saat kedatangan Sumbernya Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 Dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 Ada pun persyaratan WNI Dan WNA Yang akan terbang Ke Indonesia Pertama Hasil negatif Tes RT-TKR 3x24 jam Sebelum keberangkatan Dua Unduh aplikasi penduli lindungi Dan Daftar profil Anda Tiga Sertifikat vaksin dosis lengkap Empat Tes COVID-19 pada saat kedatangan Lima Bagi WNA yang masuki Wilayah Indonesia Wajib memiliki asuransi kesehatan Atau asuransi perjalanan Ada pun untuk Flow Kedatangan Pelaku perjalanan Internasional Pertama Area tumbuh Kedua Verifikasi dokumen kesehatan Tiga Tes COVID-19 Empat Imigrasi Dan Beacukai Lima Area tumbuh Persiapan Karantina Dan informasi Hasil tes COVID-19 Dan terakhir Transportasi Darat Atau Bus Menuju Lokasi Karantina Oke Mungkin itu aja Buat info kali ini Jangan lupa Like Share Comment Dan Subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Kedua